Hai kebias sobat suara usai kebias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali di hadis channel dan di video kali ini saya akan membagikan lagi kepada teman-teman semua ya satu APN tercepat khususnya terkenal pengguna provider indosat spesial di bulan ramadhan ini ya temen-temen jadi api ini sudah teruji kecepatannya sangat stabil banget Oke langsung aja sebelum ke tutorial atau ke setting HPnya untuk teman-teman semua disini yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ya temen-temen agar disini saya lebih semangat lagi untuk membagikan informasi bermanfaat lainnya Oke langsung aja disini kita ke tutorialnya pertama silakan teman-teman buka dulu menu setting atau setelan seperti biasa selanjutnya disini kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler ya teman-teman Oke jika sudah selanjutnya disini kalian pilih kartu Indosat kalian kartu satu Ridu jika sudah selanjutnya disini silakan teman-teman pilih nama titik akses atau APN atau biasa disebut dengan akses poinem jika sudah selanjutnya disini silakan teman-teman bisa tambahkan untuk APN baru ya agar lebih mudah dan tidak ribet terutama untuk teman-teman yang masih pemula disini Oke langsung saja untuk yang pertama disini adalah untuk nama ya teman-teman untuk nama disini saya kasih nama APN Indosat spesial Ramadan ya silakan teman-teman bisa kasih nama APN Indosat spesial Ramadan atau disini teman-teman mau kasih nama lain silakan ya enggak masalah untuk nama disini ini bebas rata teman-teman Oke jika sudah selanjutnya disini kalian tekan saja oke atau simpan selanjutnya yang kedua adalah untuk APN untuk apinya disini silakan teman-teman perhatikan jangan sampai salah untuk apinya adalah fast.wi street get.net sekali lagi fast.wi street get.net ya temen-temen oke temen-temen perhatikan jangan sampai salah untuk apinya disini wajib temen-temen samakan oke jika sudah selanjutnya disini temen-temen langsung saja kalian tekan saja oke atau simpan ya oke kalian tekan oke selanjutnya disini untuk proxy ya untuk proxy dan portnya disini temen-temen kosongkan saja kalian tidak perlu menambahkan atau mengubahnya langsung saja kita ke nama pengguna atau username dan untuk nama pengguna nya disini temen-temen bisa tambahkan wg.net oke sekali lagi untuk nama pengguna nya atau username nya disini wg.net ya temen-temen jika sudah kalian tekan oke atau simpan selanjutnya untuk kata sandi untuk kata sandi nya disini temen-temen jika sudah kalian tekan oke atau simpan selanjutnya untuk server ya untuk server mmsg disini temen-temen kosongkan saja tidak usah ditambahkan atau diubah lagi untuk server dan mmsg nya selanjutnya untuk proxy mms nya untuk proxy nya disini silahkan temen-temen tambahkan untuk ip202.155.46.66 ya ini adalah ip sakti ya ip tercepat untuk saat ini di bulan ramadhan ini ya temen-temen oke jika sudah kalian tekan oke atau simpan selanjutnya untuk port ya untuk port mmsg disini temen-temen bisa tambahkan 8080 atau 8080 untuk port mmsg nya jika sudah kalian tekan oke selanjutnya untuk mcc dan mnc ya temen-temen untuk mcc dan mnc disini pastinya temen-temen sudah tahu ya sudah paham disini temen-temen biarkan saja sesuai dengan hp kalian masing-masing atau bawaan dari hp kalian masing-masing tidak usah dirubah-rubah atau diotak atik lagi jadi biarkan saja sesuai dengan bawaan hp kalian masing-masing agar nantinya dapat disimpan lalu untuk jenis autentikasinya disini temen-temen pilih yang paling bawah ya yaitu pub atau cap untuk jenis autentikasinya oke jika sudah selanjutnya untuk jenis apn disini temen-temen bisa tambahkan default, supl untuk versi hp yang lama ya untuk hp yang terbaru disini sudah ada pilihannya ya tinggal kalian checklist saja untuk default dan supl nya oke lalu untuk protokol apn disini temen-temen bisa pilih yang paling bawah yaitu ipv4 slash ipv6 ya selanjutnya untuk protokol roaming apn untuk protokol roaming apn nya sama disini temen-temen pilih yang paling bawah yaitu ipv4 slash ipv6 untuk protokol roaming apn nya lalu untuk operatornya disini temen-temen bisa pilih yang LTE ya atau 4G lalu temen-temen disini bisa sesuaikan untuk jaringan yang stabil untuk tkp kalian masing-masing oke itu saja untuk settingannya jika sudah selanjutnya disini silahkan temen-temen pilih saja simpan kalian pilih simpan selanjutnya disini kalian pilih atau kalian aktifkan ya untuk apn yang sudah temen-temen buat tadi yaitu disini saya kasih nama apn indosat spesial ramadhan silahkan kalian pilih atau temen-temen aktifkan oke jika sudah selanjutnya disini saya akan tes atau menguji kecepatannya menggunakan aplikasi spesial atau temen-temen disini bisa juga untuk langsung menggunakan untuk apn ini enggak masalah ya jadi kalian bisa tes dulu juga enggak apa-apa kalian gunakan langsung juga enggak apa-apa oke saya buka dulu untuk aplikasi spesial nya oke temen-temen disini langsung saja saya tekan mulai ya untuk menghubungkan atau menyambungkan untuk yang pertama disini adalah untuk kecepatan unggah ya temen-temen unggah atau mengupload oke selanjutnya yang kedua adalah untuk unggah ya temen-temen maaf untuk yang pertama tadi adalah untuk undo atau mendownload ya temen-temen sekarang lalu yang kedua disini untuk unggah atau mengupload ya temen-temen oke untuk unggah atau menguploadnya disini tambahan cukup kencang oke temen-temen disini untuk yang pertama untuk undo atau mendownload disini mencapai kecepatan 19,8 MB per secondnya sedangkan untuk unggah atau mengupload 23,6 MB per secondnya nah disini beda tempat beda rasa ya temen-temen atau beda kecepatannya untuk DTKP temen-temen mungkin bisa lebih kencang lagi untuk kecepatannya ya disini dengan ping 61ms dan jitter 9ms cukup bagus untuk temen-temen semua yang suka dengan game online juga ya oke temen-temen demikian update 1 APN tercepat dan sangat stabil khususnya untuk kalian pengguna provider indosat spesial di bulan ramadhan ini ya silahkan temen-temen bisa mencobanya atau menggunakan DTKP kalian masing-masing dan saya tunggu laporannya di kolom komentar oke semoga bermanfaat thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye